Intro Baliho dan bendera Partai Demokrat yang dirusak ini terpasang di sepanjang jalan Sudirman, Pekanbaru. Susilo Bambang Yudhoyono melihat langsung sejumlah bendera dan Baliho yang dirusak tersebut Sabtu pagi. SB berada di Pekanbaru selama 3 hari. SB diagendakan memberi pembekalan para caleg Partai Demokrat, Melanti Ketua DPC Demokrat se-Riau dan juga bertemu pengurus Lembaga Adat Melayu-Riau. Tentu saya akan menyampaikan pernyataan kedua, statement kedua saya setelah yang pertama saya sampaikan tadi-pagi. Sehubungan dengan kasus perusahaan, penyampaikan, dan pembuangan keparit atau ikut Demokrat, Baliho yang ada foto-foto saya dan ikut Wali dan juga bendera demokrat sebagai penikut. Saya mendapatkan evidence atau bukti baru, bukti yang lain yang alhamdulillah makin terang, makin jelas pihak mana, siapa-siapa yang mengarsiteki dan mengarahkan dilakukannya tindakan yang sangat tidak terpuji. Terima kasih telah menonton!